Halo Halo YouTube selamat datang di vlog saya kembali Oke dalam video kali ini saya akan mencoba mereview ya mereview truk oleng truk sekarang sudah ngetrend ya di kalangan para pecinta truk ya karena sering adanya truk oleng ya Oke kita review aja langsung interior dari truk oleng ini truk tahun 2011 dan ini adalah kuncinya ya nah kuncinya sudah di mode racing pada remote juga Oke kita buka inilah interior dari truk oleng disini ada door fin ya ini ini tarikan di sini ada tombol untuk mengunci ya ini tarikan untuk membuka pintu di sini ada tempat penyimpanan biasanya buat ngerokok ini namun disini saya simpan untuk menyimpan bonbon ya ini masih menggunakan engkol ya untuk truk sendiri ini selain harganya harga mahal ya sekarang harganya 370 juta ya namun masih menggunakan engkol ya untuk membuka kaca ini masih diengkol mungkin itu ciri-ciri khas dari sebuah truk ya Nah di sini ada salon ya salon untuk mendengarkan musik disini disini ada pegangan yang gede disini ada pegangan gede nah lanjut ke sini ke dashboard disini terdapat laci penyimpanan yang gede ya buat menyimpan apa aja disini ada remote remote double din disini ada penyimpanan disini ada penyimpanan disini ada penyimpanan nah mobil anak-anak ini oke disini ada box screen jadi apabila mobil mengalami problem cek aja screennya disini ya oke disini ada tangki pengisian wiper dari sini ya nah disini tangki pengisian wiper oke untuk jok sendiri ini masih menggunakan jok original ya dari pabrikan Mitsubishi disini ada sabuk untuk pengaman ya yang aerodinamis balik sendiri ya di sini untuk dua kursi penumpang kita masuk aja di sini ada lubang AC ya namun sayang beribu-ribu sayang mobil ini belum ada AC nya ya meskipun ini harganya cukup mahal ya 370 juta namun belum ada AC untuk tips sendiri ini sudah di racing sudah upgrade ini double din double din double din di sini ada kamera mundur ada kamera mundur ya ini tipnya double din di sini ada tombol untuk nah ini gini send darurat ya di sini ada tempat pengecasan ya tempat pengecasan USB lalu untuk di atas di sini ada pegangan di sini ada lampu kabin di sini ada spion namun untuk spion ini tidak berguna ya biasanya kan ini untuk melihat ke belakang ya namun untuk truk sendiri kalau melihat ke belakang ini gimana ini langsung kebak ya tuh langsung bak mobil ya di belakangnya jadi gimana-gimana gitu oke nah nah untuk setir sendiri ini rata-rata truk menggunakan setir yang gede ya lihat aja sampai-sampai di sini ada lakson ya di sini ada lakson sudah di upgrade ke racing juga di sini ada lubang AC namun ini AC AG alias gelebuk ya di sini ada tombol untuk kamera mundur yang di upgrade juga bawaannya belum ada ya namun saya racing kita coba oke nyala ya di belakang ada mobil oke di sebelah sini di sebelah sini juga ini banyak sekali ya tempat tombol-tombol di sini ada laci penyimpanan di sini juga ada laci penyimpanan di sini adalah untuk mengecek ya mengecek dari minyak rem ini remote lampu remote di sini ada untuk membesarkan dan mengecilkan lansam ya lansam ya lansam mobilnya untuk pintu yang sebelahnya tidak tidak berbeda ya sama seperti pintu yang di sebelah untuk kilometer ini adalah kilometer mesin ya 1000 kali RPM ini kilometer kecepatan dan kecepatannya 160 ya ada batasnya di sini ada indikator panas dari mesin ini di kator dari tank alias solar di mungkin begitu ya interior dari mobil rukoleng ya yang harganya 370 juta untuk sistem pengoperan ini gigi ini beda ya sama mobil-mobil biasanya jadi gigi satunya disini G2 disini 345 ya mundurnya di R disini kalau biasanya disini R itu untuk gigi satu ya dan mundur disini ya kalau mobil-mobil kecil namun untuk sistem pengoperan Hai pengoperan beda ya begini ya mungkin itulah review dari truk poleng oh iya ada yang ketinggalan di sini untuk menyalakan lampu ya ini lampu dari lampu poglem ya ini untuk sen kanan kiri keatas dim lampu dim namun yang spesial itu disini ya ini weser biasa kedepan untuk menyalakannya ini ada brick ya ini disebutnya brick kalau orang-orang biasanya ini kalau digituin ini akan menyala ya rem angin ya ini jadi ini sistemnya untuk pengereman angin ya yang biasa kalian dengar ya seperti nah gitu ya itu adalah sistem dari pengereman brick ini disebutnya brick ya kalau di kedepanin secara otomatis maka pengereman sistem angin maka pengereman sistem angin akan terjadi ya itulah spesialnya dari mobil truk ya mereka mempunyai sistem pengereman brick alias rem angin ya orang-orang biasa menyebutnya rem angin ya kita nyalakan ya kita nyalakan ya oke gitu aja review dari interior truk harga 370 juta terima kasih see you next time di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati